Ada tiga tadi ya, apa, disinformasi di pemilu menargetkan aktor, tahapan, dan juga pemilih. Nah itu yang harus sama-sama, apa ya, kita kawal juga gitu ya di pemilu 2024. Karena memang mbak, kerennya juga menunjukkan banyak disinformasi yang HLBK. Hoax selama beredar pembeli, gitu. Yang terakhir nih, yang sempet viral juga adalah hoax berbalut ujaran kebencian juga mengenai hak pilih disabilitas mental. Nah ini betul-betul sama persis yang terjadi di 2019 dengan 2024. Yang pertama awalnya muncul adalah narasi mempertanyakan hak pilih disabilitas mental. Terus setelah itu muncul tuh, hoax-nya, muncul disinformasinya. Bahwa katanya di pemilu 2019, ada sekian juta disabilitas mental yang dimobilisasi untuk memenangkan pasangan calon tertutu. Nah narasi pemusikan hak pilih berbalut dengan disinformasi itu yang terus-terusan muncul gitu ya di media sosial kita. Nah teman-teman perlu dem juga kami terlibat di dalam dua koalisi teman-teman. Ada koalisi lawan disinformasi pemilu dan koalisi damai, demokratisasi dan moderasi ruang digital di Indonesia. Kami melakukan pemantauan terhadap media sosial ya disinformasi, terus manipulasi opini publik, iklan politik, dan juga enam bentuk konten berbahaya lainnya di media sosial. Nah teman-teman dari Januari sampai Desember, tapi Desembernya tentunya belum semuanya gitu ya data yang diakumulasi. Itu ada seribu, lebih dari seribu seratus ya mbak hoax politik di media sosial. 80% ya teman-teman itu adalah hoax mengenai pemilu presiden. Aktor-aktornya siapa yang diserang?